oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning student semoga di pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat belajar dengan penuh semangat dalam keadaan sehat walafiat kemarin kita bahasa inggris kelas 3 sudah membahas mengenai animals animals dalam apa namanya lingkup yang lebih luas nah disini untuk bahasa inggris kalian lihat halaman 31 disini ada artinya theme animals halaman 31 theme animals yaitu binatang jinak theme animal itu binatang jinak atau hewan jinak disini kalian tulis artinya theme animals hewan jinak seperti itu kemudian pak mus akan mengartikan itu langsung kalian tulis artinya disampingnya atau dibawahnya ya nomor 1 duck itu kalian tulis itu bebek kemudian swan itu angsa nah untuk tugas kalian yang seperti ada tulisan seperti ini kalian artikan langsung di lks ya tugasnya yaitu halaman 31 kemudian ya ini ini artikan langsung ditulis di lks nah seperti ini tidak usah kalau yang bawah ini tidak usah what is this this is a buffalo apa ini ini adalah buffalo itu kalian tidak usah mengartikan ini cuma membaca saja it is a hand yes it is it is a hand nah kemudian halaman 33 ini kan ada tugas ini kan ada kata yang hilang nah sapi bahasa inggrisnya apa kemudian kambing bahasa inggrisnya apa kemudian burung merpati bahasa inggrisnya apa burung bahasa inggrisnya apa ikan apa ayam apa halaman 33 langsung kalian kerjakan di lks kalian masing-masing kemudian halaman 34 itu tas 2 itu kalian menjodohkan buffalo buffalo bahasa inggrisnya apa bahasa indonesianya apa buffalo itu kemudian hand itu dan seterusnya kemudian kalian buka lagi halaman 35 ini cuma melihat saja mengamati saja cuma praktek berbicara mr. parjo has a cow it produce milk kemudian nomor 2 nico has a pigeon it eat grain kemudian dan seterusnya seperti itu kemudian halaman 36 check yourself nah ini kalian suruh menulis kemudian kalian setelah ditulis kemudian kalian centang nomor 1 that is a hand atau bird nanti kalian pilih salah satu kemudian tulis jawabannya di titik-titik seperti itu ya kemudian nomor selanjutnya it is a hamster atau rabbit kemudian it is a roaster atau hand nah seperti itu sudah kemudian dan seterusnya ini juga kemudian yang task 2 halaman 37 what pet does rida have ini gambar apa klinci she has a apa what is she has a long ear contohnya apa berarti dia punya telinga panjang seperti itu kemudian nomor 2 berarti she has a long ear nah seperti itu kemudian nomor 2 what pet does rida have he has a pigeon oh maaf karena nomor 1 ini ternyata what pet does rida have gambarnya ini apa she has a rabbit nah seperti itu ya kemudian nomor 2 what pet does rida have she has a pigeon dan seterusnya ini apa ini domba bahasa inggrisnya domba bahasa inggrisnya ikan nah seperti itu selanjutnya ini cuma diamati saja nah ini check yourself ini berdasarkan bacaan yang di atas my name is vera nama saya vera i have a pet aku punya hewan peliharaan it is a cat nah seperti itu ya kemudian jawabannya vera has a pet apakah vera punya hewan peliharaan hewan peliharaan kalau benar tulisannya T ya kalau salah F nah seperti itu sampai ini juga mister hanan has a cow has a cow it has apa it has it has pet pet sampai halaman tugasnya kalian sampai halaman 40 42 iya sampai halaman 42 dari halaman 31 sampai 42 ini contohnya saja ini kan gak usah dikerjakan contoh dungki atau grass dungki itu keledai grass itu rumput berarti this is a dungki it's like to eat grass kan sudah ada di atasnya kemudian tugasnya ini yang ini berarti pigeon grains pigeon grains tadi ada di bacaan depan tadi ada cat salted fish berarti apa contohnya pigeon this is a pigeon it's like to eat grains nah seperti itu it's like to eat grains tinggal merubah saja ya gampang sekali kemudian nah yang ini kalian artikan sesuai gambar halaman 42 mister buddy has a donkey rinto has a small davy has a fish rio has a lamb mister amat has a horse dino has a duck nah seperti itu sampai halaman 42 dan jangan lupa kerjakan di rumah kalian masing-masing dan kerjakan langsung di lks nanti kalau sudah kalian kirim tugasnya ke link yang pak musuh kirim atau langsung kirimkan fotonya ke wabak musuh fotonya langsung satu satu halaman ini kalian tidurkan kemudian kalian foto jepret seperti itu kemudian halaman selanjutnya satu halaman ini kalian foto langsung kirimkan ke wabak musuhnya seperti itu pak musuh akhiri untuk pelajaran hari ini wabak bila topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati